Oke teman-teman selamat pagi siang sore dan malam kali ini kita akan membahas cara penggunaan dari aplikasi IKP atau aplikasi insiden keselamatan pasien yang berada di lingkungan RSUD Alisan pertama-tama pastikan di desktop teman-teman sudah terinstall atau ada shortcut dari aplikasi SIM RSUD Alisan seperti yang saya tunjukkan seperti ini atau bisa juga sudah ada shortcut pada pojok kiri bawah di desktop bar Anda nah seperti ini ini sama saja jadi aplikasi tersebut merupakan shortcut dari aplikasi utama SIM RSUD Alisan kemudian kita double klik icon dari SIM RSUD Alisan ini kita tunggu hingga tampilan splash ini tertutup dan memunculkan tampilan utama aplikasi SIM RSUD Alisan setelah muncul komlogin kita masukkan username dan password kita kita klik tombol masuk jika ada poppuk username dan password kita diterima kita klik ok apabila ada poppuk seperti ini klik saja tombol tidak nah ini merupakan tampilan utama dari aplikasi SIM RSUD Alisan dengan username arif rogman username arif rogman ini kebetulan mempunyai akses indikator mutu penilaian perawat dan formulir IKP karena kita akan membahas formulir IKP kita klik menu dari master data transaksi kemudian formulir IKP setelah muncul tampilan seperti ini ini merupakan modul dari formulir laporan insiden internal ke tim KP di rumah sakit dalam mulut ini terdapat tiga tab yaitu tambah data cari data edit dan hapus data masing-masing tab ini mempunyai penggunaannya tersendiri untuk memasukkan data ke dalam modul aplikasi ini kita dapat menggunakan nomor Kamedis atau apabila tidak tahu nomor Kamedis kita dapat menggunakan fitur pencarian dimana pencarian ini terdiri dari alamat pasien, alamat, serta kecamatan untuk data yang bisa dimasukkan ke dalam formulir IKP ini hanya data pasien yang mempunyai nomor Kamedis artinya apabila ada pengunjung atau keluarga pasien itu tidak bisa dimasukkan ke dalam formulir IKP ini oke kita contohkan saja langsung kita mengetahui nomor Kamedis si pasien setelah kita ketikan nomor Kamedis disini kemudian kita tekan enter maka akan otomatis muncul nama IJAH umur 58 tahun beserta atributnya kemudian kita isikan ruangan asal ruangan IJAH tersebut misalkan nama pasien IJAH berasal dari ruang OKA kemudian untuk kelompok umur dia otomatis melakukan centang karena mengambil dari atribut database pasien jenis kelamin juga sama dia langsung otomatis terisi perempuan untuk penanggung biaya pasien hal ini belum di otomatisasi karena dikhawatirkan pasien IJAH tersebut awalnya pribadi ketika melakukan pendaftaran tapi bisa terjadi ketika melakukan di ruangan OKA menggunakan BPJS oke kita klik aja sebagai contoh disini BPJS kemudian tanggal masuk rumah sakit kita inputkan disini contoh tanggal 6 jam masuknya kita ketikan 0800 ini format jamnya format 24 jam ya kemudian kita ke bawahnya lagi tanggal kejadian kita tanggal sekarang saja kemudian diisi tanggal kejadiannya itu eh jam kejadiannya itu ialah jam misalkan jam 11 00 incidentnya seperti apa kita ketik disini di edit box kita contohkan ke level set tipe insiden kita klik tombol dropbook disini disini sudah terlist master dari tipe insiden yang ada di formulir IKP jatuh kronologisnya seperti apa misalkan kita ketikan saja disini terjatuh saat menginjak kabel oke kita terus ke bawah kita lihat disini jenis insiden seperti apa kita centang contoh ialah kejadian nyaris cedera kemudian orang pertama yang melakukan disini siapa misalkan contoh apabila disini tidak ada CS kita bisa menggunakan lain-lain contoh misalkan CS kemudian kita ke bawah lagi insiden menyangkut pasien insiden nah karena nyonya ija tersebut ialah pasien rawat inap kita klik pasien rawat inap kemudian tempat insiden karena nyonya ija sedang melakukan pemeriksaan di ruangan radiologi dan insiden terjatuhnya itu ada di ruangan radiologi kita ketik atau kita masukkan disini ialah ruangan radiologi kemudian kita isi selanjutnya insiden terjadi pada pasien nyonya ija tersebut kebetulan pasiennya bedah dan subspesialis setelah itu kita ke bawah lagi unit departemen terkait unit penyebabnya karena sedang berada di radiologi kita ketik radiologi kemudian kita isi kembali akibat insiden terhadap pasien kita centang tidak ada cenderang tindakan yang dilakukan sekiranya setelah kejadian dan hasilnya disini kita ketikan pasien diistirahatkan dulu sebelum dilanjutkan selanjutkan pemelirsaan hasilnya misalkan tidak ada cenderat terat tindakan dilakukan oleh misalkan kita centang kita centang saja langsung disini perawat kemudian apakah kejadian yang sama pernah terjadi di unit kerja yang lain apabila pernah terjadi kita ketik ya ketika kita centang ya apabila tidak pernah terjadi kita centang tidak kita coba contohkan disini kita centang ya kapan kita bikin narasi saja misalkan terjadi tanggal 1 November 2021 langkahnya ialah dilakukan pasien untuk istirahat kemudian setelah itu kita pilih grade risiko kejadian kita pilih grade biru nah apabila teman-teman disini tidak mengetahui atau kurang paham apa itu biru hijau kuning atau merah teman-teman bisa klik disini penjelasan grading ikp nanti akan muncul form Adobe reader atau pdf yang menjelaskan secara rinci apa itu grade berserta warna-warna setelah kita setelah selesai kita mengisi data kita klik tombol simpan nah apabila muncul pop up seperti ini berarti ada yang kurang nah kita lihat apa itu yang kurang harap isi kotak tim terjadi dari nah dia langsung menunjukkan apa yang kurang kita klik aja CS dan perawat nah disini juga gak apa kita centang perawat saja oke kita simpan simpan data ikp dengan nama pasien hijau oke kita klik yes nah setelah ada pop up muncul seperti ini artinya data ikp telah disimpan oke nah sekarang apabila kita tidak mengetahui atau misalkan ingin melakukan perubahan atas data yang telah kita inputkan kita bisa menggunakan fitur cari data contoh kita bisa menggunakan filter dari nama nomor medrek incident tanggal incident ataupun grade kita bisa mengetikan disini nama hijau kita klik nah disini muncul atau misalkan kita tidak mengetahui namanya tapi kita mengetahui tanggal incident nya kita tinggal klik tanggal incident nah ini dia kita klik kanan edit data misalkan oh ternyata tanggal masuknya bukan tanggal 8 bukan jam 8 tapi jam 9 kita lakukan perubahan kemudian kita kebawah kita klik tombol simpan yes oke artinya pasien tersebut telah dirubah tanggal daftarnya ialah eh jam daftarnya jam 9 hal yang sama apabila kita ingin menghapus data kita cari dulu pasien nya setelah itu kita klik kanan hapus data dan kita kebawah kita klik tombol hapus kita klik kita contoh ketika kita klik tombol yes maka data akan terhapus untuk kondisi user yang tidak mengetahui nomor rekam medis nya kita bisa menggunakan fitur pencarian pasien nah fitur fitur ini berada di sebelah kanan kolom pengisian nomor kamedis kita klik disini tertera ada nama alamat atau kecamatan contoh kita tahu namanya misalkan hanya rohman maka semua data pasien rohman akan ditampilkan oleh aplikasi jadi kita tinggal mencari saja rohman siapa misalkan rohman iskandar kita pencet enter maka akan muncul rohman iskandar dengan alamat pojok hukum dan cisew kita pilih misalkan yang cisew selanjutnya seperti biasa kita isi kolom kolom ataupun centang pilihan dibawah seperti ini kemudian kita klik tombol simpan untuk pelaporan ikp kita bisa menggunakan di menu master laporan kemudian laporan ikp nah ketika sudah muncul modul laporan ikp kita bisa mencarinya berdasarkan filter jenis insiden unit penyebab ruangan hingga nama pasien kita contohkan tanggal insiden tanggal insiden tanggal hari ini kita klik tombol binokular maka aplikasi akan menampilkan data sesuai data yang ada di database pada tanggal 7 November 2021 setelah data muncul di dalam table kita klik tombol cetak nah maka data akan ditampilkan dalam bentuk table kemudian apabila kita ingin mencetak dalam media kertas kita tinggal tombol kita tinggal klik tombol pojok kiri atas kemudian pastikan printer sudah sesuai kita klik tombol ok untuk laporan ikkp ini kita masih menggunakan satu format saja karena data-data yang terkumpul juga masih dummy semua atau bentuknya uji coba mungkin di versi kedua ketiga dan selanjutnya kita bisa memodifikasi laporan-laporan sesuai dengan kebutuhan dari komite ikkp itu sendiri oh iya data tersebut bisa kita ambil atau kita tarik dalam media excel seperti yang saya contohkan kita klik tombol export nah kita tunggu prosesnya setelah itu akan muncul icon excel di pojok kanan bawah nah ini akan muncul data dalam media excel oke sekian sekian dulu penjelasan dari cara penggunaan aplikasi ikkp ini saya harap bisa bermanfaat terima kasih kemudian 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 kemudian